Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jelit 3 Keluarga yang serba KONIYOL Dengan kuat yokan chai mengelus jenggot sendiri sambil berjalan mondar mandir Tabib sakti yang terkenal telah banyak menolong orang dari renggutan emaut kini juga bingung kehabisan akal Setelah merenung sejenak, kemudian coh liuh yang bertanya Apakah dia masih tidur ya, bahkan sangat nyenyak tidurnya Jawab cuja dengan sedih Coh liuh yang berbangkit, katanya Jiko, bila kau percaya padaku, serahkan saja urusan ini kepadaku Tio kan chai menghela nafas Ucapnya, memang, kalau di dunia ini masih ada orang yang dapat menyelesaikan persoalan ini Maka dia pasti coh yang swe adanya Jika cuja tidak percaya padamu, memangnya siapa yang dapat dipercaya pula Sementara hari sudah terang Seng suria yang baru menyingsing memancarkan cahaya yang gemilang Wajah si nona tertampak pucat di timpa sinar matahari pagi itu Sepasang matanya kelihatan penuh garis-garis merah Jelas itulah wajah cu beng cu, jelas pula matu cu beng cu Akan telapi apa anak darah ini benar-benar cu beng cu Untuk ini coh liuh yang sendiri pun tidak tahu dan tidak dapat menjawabnya Bahkan ia pun tidak tahu bak cu mana kera memanggilnya jika menyebutnya cu beng cu Jelas dia mempunyai pikiran dan arwah si in Jika memanggil dia si in, terang dia ini adalah cu beng cu Nona ini menunduk, katanya kepada coh liuh yang sambil menggigit bibir Setelah kau membuktikannya ke sana, tentunya kau percaya pada ucapanku Bukannya, memang kau tidak berdusta, jawab coh liuh yang dengan gegetun Jika demikian, mengapa aku tidak kau bebaskan Tentu saja aku dapat membebaskanmu Tapi dapatkah kau pulang ke sana Mengapa aku tidak dapat pulang tanya si Nona Sebab dengan keadaanmu sekarang, sepulangmu ke sana Apakah orang lain akan tetap menganggapkah sebagai si in Seketika Nona itu mencucurkan air mata Ucapnya dengan sedih Oh, Tuhan, mengapa aku berubah menjadi begini Oh, apa yang harus kulakukan sekarang Kalau aku sudah mau percaya pada ucapanmu Sepantasnya kau pun harus percaya pada perkataanku Ujar coh liuh yang dengan suara lembut Pokoknya, biar perasaanmu itu siapa adanya Yang jelas tubuhmu adalah cu beng cu Putri cu kin ha ou si Nona memukul tempat tidur Dan berkata dengan parau Tetapi, tetapi aku bukan cu beng cu Aku pun tidak kenal siapa cu kin ha ou Mana boleh aku mengakui dia sebagai ayah Tapi sekarang si ha ou liam mungkin juga takkan mengakui kau sebagai putri ini Ucap coh liuh yang Bahkan yap seng lan mungkin juga tidak kenal kau lagi Lebih-lebih takkan membelikan padamu pupur buatan pohi yang cahit tubuh si Nona bergetar Tanyanya dengan tergagak Dar, dari mana kau tahu namanya coh liuh yang tertawa Katanya, care bagaimana kau kenal di Anona itu menunduk Tuturnya kemudian itulah kejadian yang Sudah lama sekali, aku pun tidak tahu Mengapa aku bisa di Ia merande sejenak Mendadak ia mengangkat kepala dan berseru Tapi apapun juga urusan ini sudah lalu Sekarang aku tidak lagi kenal yap seng lan Aku hanya tahu Aku ini bakal menantu keluarga si Coh liuh yang menghela nafas Disinilah letak kesulitan persoalan ini Ia tahu cu jat telah mengikat tali perjodoh Hau cu beng cu dengan putra kedua keluarga ting Seumpama cu jat dan si ha ou liam dapat menyelesaikan urusan dengan damai Seumpama anak perempuan ini mau mengakui mereka sebagai ayah Tapi tak mungkin dia menjadi istri dua lelaki sekaligus Pada saat itulah mendadak terdengar suara belang yang keras di luar Menyusul terdengar pula suara gemuruh ramai Seperti suara botol dibanting dan kaleng dilempar Ada batu pula yang jatuh di atap dan suara hancurnya genting Berbareng terseling pula suara orang mementak dan memaki Coh liuh yang mengerut kening Ia heran ada orang berani mengacau ke Ceng PWS San Ceng Segera terdengar pula suara nyaring seorang berteriak dengan tajam Cukin ha ou, hayo kembalikan anak perempuan ku titik Seketika terbeliak mati anak darah itu, serunya girang Hi, ibuku datang, dia sudah tahu aku berada di sini Sekarang kalian masih belum mau melepaskan diriku kedatangannya ke sini Pasti bukan untuk mencarimu Kata Coh liuh yang habis mencincari siapa Kalau bukan diriku ujar si nona Belum lagi Coh liuh yang menjawab Suara hoakim kiong terdengar berkumandang pula Anak perempuanku mati gara-gara perbuatan kau bangsa tua secu ini Kau tahu dia sakit Kau sengaja mengundang seluruh tabib temama dan disembunyikan di rumahmu Sehingga penyakit anak perempuanku sukar untuk disembuhkan Kalau tidak mustahil dia bisa mati Untuk itu kau harus mengganti jiwa anak perempuanku Anak darah itu sudah hampir menerjang keluar Seketika ia melenggong setelah mendengar suara hoakim klong itu Nah, kau dengar sendiri Tentu sekarang kau tahu untuk apa dia datang kemari Kata Coh liuh yang Selangkah demi selangkah anak darah itu kembali ke tempat tidur Ucapnya dengan suara gemetar Jadi ibu juga bilang aku telah mati Masakah aku benar-benar telah Telah mati sudah tentu kau tidak mati Kata Coh liuh yang Cuma urusan ini memang teramat aneh Kalau diceritakan pasti sukar dipercaya oleh siapapun Bahkan ibumu sendiri takkan percaya Jika sekarang kau keluar Tentu pula dia takkan mengakui kau sebagai anak perempuannya Sinona termangu sejenak Lalu menjatuhkan diri di tempat tidur Teriaknya dengan suara serak sambil memukuli ranjang Oh, lalu bagaimana aku ini Bagaimana dengan suara halus Coh liuh yang menghibumnya Jika kau percaya sepenuhnya kepadaku Bisa jadi aku ada akal dapat memecahkan urusanmu ini Sinona mendekat mukanya diranjang dan menangis sekian lama Tiba-tiba ia menengadah dan menatap Coh liuh yang lekat-lekat Katanya kemudian Apakah kau Kau benar-benar Coh liuh yang S.W.E. Coh liuh yang tertanfa Getir jawabnya Terkadang aku memang berharap bukan Coh liuh yang Namun rupanya aku sudah ditakdirkan Harus menjadi Coh liuh yang Mau atau tidak mau Anak darah itu menatapnya Tajam-tajam Katanya pula Baiklah Aku akan tinggal 3 hari di sini Lewat 3 hari Jika kau masih belum memecahkan persoalan ini Terpaksa aku akan mati saja Mati akan lebih baik daripada hidup seperti ini Coh liuh yang pikir untuk sementara ini dirinya lebih baik Jangan bertemu dengan Hoa Kim Kiong Maka ia ambil keputusan akan tidur dulu sekenyang-kenyangnya Kalau semangat sudah pulih Malam nanti tentu dapat bekerja lebih baik Agaknya dalam hati Coh liuh yang sudah terancang banyak tindakan yang akan dilakukannya Cuma belum dia ceritakan kepada orang lain Waktu dia bangun tidur Sementara itu hari sudah gelap Entah sudah berapa kali cuja datang menjenguknya Melihat Coh liuh yang sudah mendusin ia kegirangan dan segera memegang tangannya serta berkata Oh, saudaraku, nyinyak benar tidurmu Tahukah kau betapa tersiksa batinku selama seharian ini Sungguh aku bisa buta memikirkan urusan ini Sesudah berhenti sejenak Lalu menyambung pula Tahukah kau, perempuan bawal si Hoa itu telah kemari? Dia malah membawa rombongan buaya dan sengaja mengacau ke sini Bahkan dia menuntut aku mengganti jiwa anak perempuannya Lalu kera bagaimana kau mengenyahkan dia Tanya Coh liuh yang dengan tertawa Menghadapi perempuan judas begitu Aku pun kehabisan akal Ujar Cukin Hau dengan gemas Jika kulukai dia Tentu aku akan ditertawakan kawan-kawan kangau Memang betul Justru dia tahu jika tidak nanti main kasar padanya Makanya berani datang kemari Kata Coh liuh yang Ya, terpaksa kulampiaskan rasa dongkolku kepada kawanan buaya yang dibawa kemari itu Melihat megundalnya ku robohkan semua Barulah dia rada jari Akan tetapi waktu mau pergi dia masih menggerutu Katanya besok akan datang pula Cukin Hau memegang tangan Coh liuh yang dan melanjutkan Saudara yang baik Betapapun malam nanti kau harus pergi sekali lagi ke Sikah Ceng Berilah hajaran setimpal kepada macan betina itu Sebab bila dia besok benar-benar datang lagi Wah, sungguh aku tidak sanggup melayaninya Cukin Hau sendiri tak suka bergebrak dan penuh akim kiong Maka Coh liuh yang disuruh pergi ke sana Meski Coh liuh yang sudah banyak menelan pil pahit urusan demikian Betapapun permintaan Cukin Hau ini membuatnya serba susah dan tak dapat menolak Cukin Hau sendiri juga merasa tidak enak hati Segera ia berkata pula Aku pun tahu urusan ini sangat memusimkan kepala Syukur di dunia ini masih ada seorang yang dapat membereskan persoalan ini Orang itu tak lain dan tak bukan ialah kau Coh liuh yang suwe Kata-kata sanjungan demikian sudah banyak juga didengar oleh Coh liuh yang Ia menghela nafas Gumamnya Sayang oh cilik Maksudnya oh tihoa Kawan karibnya Tidak datang Kalau dia hadir Dia orang yang paling tepat disuruh menghadapi perempuan judas seperti hoa kim kiong Apakah Apakah kau tidak mau pergi tanya Cukin Hau Oh khawatir Jangan khawatir Jiko Tentu aku ada akal untuk membuat dia tak berani datang lagi besok Kata Coh liuh yang Cukin Hau lega mendengar janji Coh liuh yang itu Tiba-tiba ia berkata pula sambil berkerut kening Masih ada urusan lain juga perlu minta bantuanmu Ketika hoa kim kiong baru saja pergi Segera tempatku ini kedatangan tamu pula Oh siapa dia Masa di dunia ini ada orang yang lebih sukar dilayani daripada hoa kim kiong tentunya kau tahu ting si siang hiap Dua pendekar si ting dari jit sentong tutur Cukin Hau Nah yang datang tadi adalah ting loji dari kedua pendekar terkenal itu Bukankah ting si siang hiap adalah sahabat baik jiko sendiri kata Coh liuh yang Betul bukan cuma sahabat haik saja bahkan juga bakal besanku Kata Cukin Hau Karena itu disini pula letak persoalannya yang ruwet Oh jangan-jangan kedatangannya untuk berunding tentang pernikahan putra-putri kalian memang begitulah Ucap Cukin Hau Soalnya bulan yang lalu Kami sudah berunding dengan baik Kami akan melangsungkan pernikahan Beng Cu dengan Ting Cu Hong Kedatangan Ting Lojah justru untuk urusan ini Bulan yang lalu bukankah Beng Cu sudah jatuh sakit tanya Coh liuh yang Justru lantaran dia jatuh sakit Maka kupikir hendak menikahkan dia supaya sakitnya bisa lekas sembuh Bila nanti berkumpul dengan suaminya Siapa tahu sekarang terjadi persoalan yang rumit ini Setelah menggeleng Lalu ia menyambung pula Kalau sekarang ku setujui upacara nikah dilanjutkan bulan ini Lalu apakah Apakah Beng Cu mau diboyong ke sana Sebaliknya jika aku tak setuju lalu dengan alasan apa aku harus menolaknya Ai Rasanya aku benar-benar mati kutu Coh liuh yang merasa bingung juga Ia merabah-rabah hidung sendiri dan bergumam Entah hoakim Kiong juga sudah menetapkan hari nikah puterinya Dengan putera kedua si Ijin atau belum Pada saat itulah seorang centeng muncul dengan tergesa-gesa Setelah memberi hormat ia berkata Hamba disuruh tingji hiap untuk bertanya pada loya Apakah Coh liuh yang SWS sudah mendusin? Jika sudah beliau ingin datang kemari Untuk menyuguh arak kepada Coh liuh yang SWS Kalau belum mendusin Maka loya diharap kembali ke depan dulu Aha, kabarnya kedua ting bersaudara juga ahli minum arak Kata Coh liuh yang dengan tertawa Tapi Tio Kancai tidak suka minum karena ingin menjaga kesehatan Dengan sendirinya tingloji tiada teman minum dan merasa kesal Betul, makanya lekas kau mengawani aku kesana untuk melayani dia Kata Chukin HOU Ah, masa Jiko ingin aku pergi ke si Keh Cheng dalam keadaan mabuk Kata Coh liuh yang dengan tertawa Di dunia Kang HOU ada cerita tentang Chiu Kei Pengemis tukang minum arak Dan Chiusian, dewa peminum Katanya semakin banyak arak yang ditenggak Semakin tinggi pula ilmu silatnya Bagi Coh liuh yang dongeng demikian sangat menggelikan Sebab ia tahu Seorang kalau terlalu banyak minum arak Mungkin nyalinya akan bertambah besar Dan tenaga juga tambah kuat Akan tetapi daya reaksinya pasti juga akan lamban Padahal pertarungan antara tokoh silat terkemuka Seringkali ditentukan dalam sekejap saja Jika daya reaksi seorang lebih lamban Maka dia pasti kalah Sebab itulah meski Choh liuh yaok suka minum arak Tapi dia minum dengan melihat waktu dan tempat Apabila dia harus menghadapi musuh tangguh Maka pertama-tama yang dia jaga adalah jernihnya pikiran Anehnya di dunia kangung justru ada orang delang Semakin banyak Choh liuh yang SWM menenggak arak Semakin tinggi pula ilmu silatnya Choh liuh yang menduga cerita itu pasti datang dari orang yang justru tidak minum arak Sebab orang yang tidak minum arak Mengira kaum peminum adalah manusia super Bangun tubuhnya tentu berbeda daripada orang biasa Padahal baik dia ahli minum kaum pengemis atau pendekar Mereka pun orang biasa Jika terlalu banyak menenggak arak Otak mereka pun bisa berubah linglung Sekarang Choh liuh yang tidak mau minum arak Soalnya bukan karena dia merasa Hoa Kim Kiong sukar dihadapi Yang menjadi pertimbangannya justru si Popo Si Sinting yang aneh itu Ia merasa si Sinting itu rada-rada misterius dan tidak boleh diremahkan Menjelang tengah malam Kembali Choh liuh yang sudah berkunjung pula ke si Keh Cheng Sekali ini dia sudah hafal jalannya Langsung dia menuju ke taman belakang Di sana suasana sunyi Hanya rumah kecil di tengah rumpun bambu itu saja yang masih ada cahaya lampu Diam-diam Choh liuh yang ragu-ragu apakah jenazah si In masih berada di situ? Dengan enteng sekali Choh liuh yang melayang ke atas temah kecil itu Dengan gerakan culiam cukwa Kerai mutiara bergelantungan Kakinya menggantol pada emper Tubuhnya terus menjulur ke bawah untuk mengintip Dilihatnya jenazah si In sudah dipindah keluar Seorang anak perempuan berbaju hijau muda sedang berbenah perabotan di dalam rumah Dari dandanannya Nampaknya anak perempuan itu seorang pelayan atau babu Cantik juga babu muda ini Dia lagi sibuk membenahi tempat tidur Matanya selalu melirik meja rias Di mana masih terdapat beberapa macam barang bersolek seperti pupur dan gincu Sejenak kemudian dia mendekati meja rias Lebih dahulu dia acelingukkan Habis mendadak ia sambar sekotak gincu Terus dimasukkan ke dalam baju Selang sejenak Ia memandang cermin kuningan Lalu menggerak-gerakan pinggulnya Sambil berlenggang-lenggok Lalu tertawa cekikikan sendiri Coh Liu Hiang merasa geli juga melihat kelakuan babu genit itu Pada saat itulah mendadak seorang mementak dengan suara tertahan Nah, sekali ini kau tak dapat lari lagi menyusul dari pojok sana Sesosok bayangan orang lantas melompat keluar Terkejut juga Coh Liu Hiang dibuat ia Ia pikir lihai benar mati orang ini sehingga bisa mengelahui tempat sembunyinya Di luar dugaan, orang ini sama sekali tidak memandang ke arahnya Tapi terus menerjang ke dalam rumah Kiranya seorang pemuda yang memakai baju berkabung warna putih Agaknya si babu muda juga terkejut Tapi begitu menoleh dan mengenali pemuda itu Ia tertawa sambil menepuk dada sendiri dan berkata Ai, kiranya siaw kong cu, cuan muda Bikin kaget saja Baru sekarang juga Coh Liu Hiang dapat melihat jelas cuan muda Perkambungan keluarga si ini bermuka putih bersih dan agak tembam Biasanya orang yang bermuka gemuk begini tentu karena makan kenyang dan tidur cukup Meski berpakaian berkabung, namun di bagian dalam jelas kelihatan bajunya yang beruama hijau Air mukanya juga tiada tanda-tanda berduka cita sedikitpun Sebaliknya dia malah cengar-cengir terhadap babu muda itu dan berkata Apa yang kau takuti? Aku kan tidak dapat makan orang Paling-paling hanya merah bibirmu saja akan ku cicipi Bagaimana rasanya? Buda itu tertawa dan menjawab Ah, hari ini orang kan tidak memakai gincu Masa aku tidak percaya Kata si siaw cengcu, si to ancong Dengan tetap cengar-cengir Tidak memakai gincu Mengapa bibirmu semerah ini? Coba ku cicipi Sembari bicara ia terus mendekat Dan sebelah tangan merangkul hinggang si babu Hi, besar amatnya limu Seru si budak dengan suara tertahan Hayo, lekas lepaskan aku Aku akan menjerit lo menjerit lah Kata si to ancong Tampak napasnya sudah terengah-engah Masa aku takut Aku kan tak mencuri barang si babu mengerling genit Omelnya dengan berlagak marah Bagus, rupanya main ancam dan ingin memerasku Huh, cuma sekotak gincu begini Jika mau, entah berapa banyak orang akan memberi padaku Baik, baik Aku yang memberi Cepat si to ancong membujuk Engji yang molek Asalkan kau menuruti kehendakku Akanku borong seluruh pupur dan gincu keluaran pohi yang cahit untukmu Babu yang bernama Engji itu menggigit bibir jawabnya kemudian Ah aku tidak berani Jangan-jangan nyonya muda akan membesat kulitku nanti Tidak Jangan khawatir Macan betina itu tak mungkin tahu Sambil bicara ia terus mendesak maju dan tubuh kedua orang itu lantas bertindihan di tempat tidur Oh, tidak Jangan sekarang Jangan, jangan di sini Terdengar suara Engji Radangos-ngosan Kemarin, kemarin Ji Syo Chia baru Belum habis ucapannya Mendadak mulutnya seperti tersumbat Oleh sesuatu Kemudian terdengar napasi to ancong yang memburu Ucapnya dengan suara tertahan Sek, sekarang saja Besok mungkin tiada kesempatan lagi Macan betina itu selalu mengawasi diriku Oh, Engji Molek Asalkan kau menuruti kehendakku sekali ini Sekali saja Dan segala apapun akanku berikan kepadamu Ya Dongkol Ya Geli Cohliuh yang menyaksikan tontonan cuma-cuma ini Bila ingat pada wajah si Syo Nainai yang luar biasa itu Memang tidak perlu heran jika Seng Tuan muda suka menggerayangi babu sendiri Memang begitulah kehidupan nyata di sekeliling kita ini Hampir tidak ada lelaki yang polos dan jujur Hanya lelaki yang miskin saja yang sok prihatin Jika ada cukup uang dan diberi kesempatan Lelaki mana yang tidak suka main perempuan Dalam kehidupan suami-isteri juga begitu Makin ketat pengawasan Seng-isteri Semakin besar hasrat Seng-suami untuk mencuri makan Semua lelaki di dunia ini sama Maka si Syo Ceng-cu ini juga tidak dapat disalahkan Hanya saja kelakuan si Tuan Cong sekarang memang rada ngawur Baik waktu maupun tempatnya Meski Cohliuh yang tidak suka ikut campur urusan pribadi begituan Sekarang mau tak mau meski bertindak Sementara itu ranjang tampak berguncang keras Paha yang putih mulus tampak menggelantung di tepi ranjang Tiba-tiba Cohliuh yang mengetuk jendela dan mendesis SSSST Awas ada orang belum habis keempat kata terucapkan Kedua orang yang lagi bergumung di tempat tidur Seketika melonjak bangun seperti kucing terinjak ekomnya Tubuh si Tuan Cong tampak meringkuk di pojok ranjang dengan gemetar Tampaknya Engji malah lebih tabah Sambil memakai baju bertanya Siapa itu? Apakah ingin mencuri ya? Segera si Tuan Cong menyambung Betul, pasti pencuri Akanku panggil orang menangkapnya Sambil bicara ia terus hendak mengeluyur pergi Namun Cohliuh yang sudah menyelingap masuk dan mengadang jalan lolosnya Dengan sendirinya si Tuan Cong terkejut Jut, sama sekali tidak tersangka olehnya ada orang bisa bergerak begitu cepat Dengan tergagap ia bertanya Siya, siapa kau? Besar amatnya Limu, berani mencuri di sini? Lekas kau lari mencawat ekor Untuk itu si Yau Cengcumu masih dapat mengampuni jiwamu Rupanya si Tuan Cong menjadi tabah Karena melihat yang mengadangnya itu adalah seorang yang tidak dikenalnya Dengan tertawa Cohliuh yang lantas berkata Lebih dahulu hendaklah kau tahu tiga hal Pertama, tidak nanti aku lari Kedua, kau bukan tanding aku Ketiga, aku pun tidak takut kau akan berteriak memanggil orang Sama sekali Cohliuh yang tidak perlu menggunakan sesuatu gerakan mengancam Sebab ia tahu pemuda bangor macam si Tuan Cong cukup ditundukan dengan beberapa patah kata gertakan saja Benar juga, wajah si Tuan Cong lantas pucat Ucapnya dengan tergagap, ah, apa kehendakmu Aku justru ingin tanya kepadamu apa kehendakmu Apakah ingin ku panggilkan binimu atau membawa ku pergi mencari liang ma Si Tuan Cong melengak bingung, lalu tanyanya Mencari liang ma betul, boleh kau pilih satu di antara dua ini Jawab Cohliuh yang Pilihan demikian sama dengan orang ditanya Lebih suka makan ang siobak atau lebih suka makan tahi Tentu saja hak Tisi Tuan Cong lantas tenang kembali Tidak kebat kebit lagi seperti tadi Ia kuatir Cohliuh yang berubah pikiran Maka cepat mengangkuk dan berkata Baik, akan ku bawa kau mencari liang Ma, di suatu ruangan samping sana Kini sudah diubah menjadi tempat layon Liang ma tampak berduduk di samping dengan kepala tertunduk Agaknya sedang mengantuk Cahaya lilin yang redup menyinari peti mati yang dipelitur kuning Dengan hiasan kelambu putih Suasana tampak kerawan Si Tuan Cong membawa Cohliuh yang mengitari jalan kecil Dan akhirnya tiba di ruangan layon ini Dalam hati ia tidak habis pikir untuk apakah orang yang tak dikenal ini mencari liang ma Dilihatnya Cohliuh yang mendekati sambil berdehem pelahan Orang tua itu berjingkat kaget Hampir saja terguling bersama kursinya Tapi setelah dia mengenali orang yang berdiri di depannya Matanya yang bendul merah karena terlalu banyak menangis itu seketika menampilkan rasa terhibur Katanya Kiranya kau lagi Betapapun kau masih punya liang sim Hati nurani yang baik Tak percumalah Syochia berkorban bagimu Menyinggung Seng Syochia Seketika ia tersendat-sendat dan tak sanggup melanjutkan pula Cohliuh yang menghela nafas Katanya Yang tidak mengenalmu tentu akan mengira kau ibunya nona en Dengan terguguk-guguk liang ma berkata Meski inci bukan anakku Tapi kuasuh sejak kecil Aku sendiri sebatang kara Tiada sanak tak punya kadang Hanya inci satu-satunya orang yang paling rapat denganku Sekarang dia telah meninggal Aku menjadi Menjadi Pilu juga hati Cohliuh yang Sementara itu diam-diam Si To'an Cong telah mengeluyur pergi Tapi ia pura-pura tidak tahu Liang ma mengusap air matanya dan berkata pula Kau sudi kemari Betapapun kau sudah memperlihatkan hatimu yang baik Sekarang lebih baik silakan pergi saja Kalau kepergug hujin lagi Mungkin bisa Kau ingin bertemu lagi dengan nona en Atau tidak tanya Cohliuh yang tiba-tiba Liang ma mengangkat kepalanya dan memandang Cohliuh dengan melongot Ucapnya kemudian Tapi, tapi Dia kan sudah meninggal jika kau masih ingin bertemu dengannya Aku juga ada akal Kata Cohliuh yang Kau, kau ada akal yang ma menegas dengan terkesiap Masa, masakah kau mampu mengundang rohnya sekarang tidak perlu Kau tanya Pokoknya lohor besok jika kau mau menungguku di dekat jembatan Siul Yakyu Tentu aku dapat berusaha membawa nonain untuk bertemu denganmu Liang ma termenung sejenak Gumamnya, lohor besok di Siul Yakyu Masa engkau, pada saat itulah sekonyong-konyong seorang berseru Bocah merengsek Kemarin telah kuampuni jiwamu Sekarang kau berani datang lagi tanpa berpaling juga Cohliuh yang tahu yang bicara ini Pasti Hoa Kim Kiong adanya Sama sekali ia tidak terkejut Sebab ia memang lagi menantikan kedatangan nyonya rumah itu Terlihat Hoa Kim Kiong dan si Siul Nainai sekarang telah berganti pakaian ketat Malahan di belakang mereka mengikut pulabelasan pelayan yang juga berbaju ringkas kencang Semuanya membawa busur dan menyandang pedang Gerak-gerik mereka sangat gesit Dengan tertawa Cohliuh yang tertawa Sudah lama ku dengar barisan putri hujin sangat perkasa Tampaknya memang luar biasa dan tidak bemama kosong Hoa Kim Kiong mendengus Hektometer, tidak perlu kau menyanjung Aku cuma ingin tanya padamu Sesungguh nfa kau ini Cohliuh yang atau bukan Cohliuh yang Apa aku kelihatan mirip Cohliuh yang tanya Cohliuh yang dengan tertawa Dengan wajah kaku membesi si Siul Nainai ikut bicara dengan suara bengis Aku tidak peduli kau ini Coh harum atau Coh busuk Yang jelas kau berani datang kemari Maka kami akan bikin kau tak bisa pergi Wah, wah, gagah benar, galak benar Pantasi si Siul Cengcu takut padamu melebih hari mau Ucap Cohliuh yang sambil menggeleng Sekonyong-konyong si Toan Cong melongok dari luar jendela dan berteriak Kami suami istri selalu hormat menghormati seperti tetamu Kau keparat jangan coba-coba mengadu domba dan memecah belah Sudahlah, tidak perlu mengoceh urusan tetek bengek Bentak Hoa Kim Kiong, aku cuma ingin tanya Kamu ingin-ingin mampus atau ingin hidup-hidupku terasa sangat menyenangkan Dengan sendirinya aku ingin hidup, jawab Cohliuh yang Jika kau ingin hidup, nah, lekas bertekuk lutut menyerah Akan kami tanyai asal usulmu, habis itu mungkin pakanku bunuh kau Bisa jadi malah akan memberi keuntungan kepadamu Hoa Kim Kiong sengaja mengucapkan keuntungan dengan nada yang lembut dan menarik Namun Cohliuh yang seperti tidak paham maksudnya Dengan tak acuh ia malah bertanya Dan kalau aku ingin mati saja itu jauh lebih mudah Seru Hoa Kim Kiong dengan gusar dan mendongkol sekali aku memberi tanda Serem tak akan hujan panah dan kau pun akan berubah menjadi landak Wah, bisa mati di bawah bunga Jadi setan juga tak sia-sia Apalagi menjadi landak Kukira bukan soal, kata Cohliuh yang dengan tertawa Baik, kau sendiri yang cari penyakit dan jangan menyesalkan diriku Kata Hoa Kim Kiong, sekali ia angkat tangan Segera ia mendahului tentang busur Serentak belasan anggota barisan puteri juga menarik busur Melihat gaya mereka, jelas anak-anak Perempuan itu sudah terlatih baik dalam hal memelidikan panah Apalagi panah mitra liur yang sambar menyambar secara bertulut mirut Sekalipun dapat menghindari panah pertama juga sukar mengelakan panah kedua Belum lagi panah ketiga dan keempat serta masih banyak lagi Siapa tahu, pada saat itu juga mendadak bayangan Cohliuh yang berkelebat Terdengar suara jerit kaget berturut-turut Entah bagaimana, tahu-tahu belasan busur sudah berpindah ke tangan Cohliuh yang Sebaliknya belasan anak darah itu tampak berdiri mematung tanpa bergerak Agaknya hiat su mereka telah tertutup semua Meski Hoakim Kiong dan si Sionai-Nai sebelumnya sudah tahu bahwa bocah bagus ini memang punya kemampuan Tapi mereka pun tidak menduga care, turun tangannya bisa sedemikia cepatnya Serentak mereka saling mengedip, sebuah busur dan dua pedang segera menyerang secepat kilat Hari ini tampaknya Cohliuh yang sengaja hendak memberi rasa kepada mereka Maka kini ia tak sungkan-sungkan seperti kemarin Sekali berputar, entah dengan gerakan apa Tahu-tahu pergelangan tangan si Sionai-Nai sudah terpegang olehnya Sekalian pedang lawan terus disodorkan ke depan Terang, seketika busur Hoakim Kiong tertegas putus Lalu Cohliuh yang menyurut mundur Ia memberi hormat sambil berkata maaf mengganggu si cantik Soalnya terpaksa, harap maaf Muka si Sionai-Nai nampak pucat Namun dia memang putri tokoh ternama Dia dapat menilai lawan dan melihat gelagat Kini disadarinya bocah bagus ini memang bukan lawan empuk Mendadak ia membuang pedangnya terus berlari keluar ia jual kuping dan srepsi toancong ke dalam rumah sambil memaki Kau keparat, dini sendiri dilabrak orang Kau cuma berdiri menonton Caramu ini apakah dapat dianggap seorang lelaki? Hayo lekas hajar orang itu untuk membalas dendamku